Polemik mengenai program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA tengah menjadi sorotan. Pasalnya program ini akan menambah potongan bagi pekerja sebesar 3% dari gaji peserta setiap bulannya. Di lain sisi, beberapa menteri Jokowi justru kecipratan untung dari adanya program ini. Hmm, kok bisa ya? Jadi konsep kecipratan itu berasal dari Badan Pengelola atau BP TAPERA. Dulunya badan ini bernama Baper Tarum yang hanya mengelola dana tabungan perumahan para PNS. Adapun pengawasan lembaga ini dilakukan oleh kelompok komite yang terdiri dari 4 orang perwakilan kementerian atau lembaga dan 1 orang dari unsur profesional. Komite TAPERA diketuai oleh Menteri PUPR, Pasuki Hadi Mulyono. Lalu dua menteri mengisi posisi anggota, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Khosia. Komite juga beranggotakan DKOJK, Friderika Widiasari Dewi, dan seorang profesional yang tidak diungkapkan datanya. Sama dengan penugasan lainnya, anggota Komite TAPERA mendapatkan upah dari negara. Besaran upah yang terima yang tertuang dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2023 tentang honorarium, insentif, dan manfaat tambahan lainnya Komite Tabungan Perumahan Rakyat. Untuk Basuki Hadi Mulyono sebagai Ketua, Berhak mendapat gaji pokok sebesar Rp32.508.000 per bulan. Sementara untuk Sri Mulyani dan Ida Khosia, masing-masing mendapatkan gaji sebesar Rp29.257.200, sementara dari unsur profesional mendapatkan Rp43.314.000. Selain gaji pokok, Komite TAPERA juga memperoleh insentif dan tunjangan. Tunjangan yang diperoleh berupa THR satu kali dalam setahun sebesar satu kali gaji pokok, tunjangan transportasi sebesar 20% dari gaji pokok per bulan, dan tunjangan asuransi purna jabatan sebanyak 25% dari gaji pokok. Terima kasih telah menonton!